Intro Baik, banyak hadis sahih yang menerangkan tentang kemunculan Imam Mahdi di akhir zaman nanti Syekh Abdul Muhsin Al-Abad, Hafizullah Seorang ulama pakar hadis di Madinah saat ini pernah meneliti hadis-hadis tentang Imam Mahdi Kemudian belum menemukan bahwa 26 orang sahabat meriwayatkan tentang Imam Mahdi melalui jalan mereka masing-masing Artinya hadis tentang Imam Mahdi ini mutawatir di atas mutafak ala'ih Jadi urutannya mutawatir, mutafak ala'ih, sahih Bukhari, sahih Muslim Baru Ahmad, Abu Daud, Atir Midi, terus sampai ada ini Itu urutannya Ada 36 kitab hadis yang menukilkan hadis tentang Imam Mahdi Di antaranya Sunan Anasai, Abu Daud, dan Sunan Atir Midi, Ibnu Majah Demikian pula tertulis dalam mustad Ahmad, sahih Ibnu Hibban, dan Al-Hakim dalam mustadroknya Sampai-sampai sebagian ulama menyempuhkan hadis-hadis tentang Imam Mahdi ini Derajatnya mutawatir ma'na'wi Artinya, jika kita merolak hadis Imam Mahdi Sama dengan mengkafiri sebagian ayat dan iman pada sebagian ayat Haram hukumnya, dia harus menerima Baik, Rasulullah Sasa menjelaskan Dari Abu Sayyid al-Hudri Desebutkan Akan keluar pada masa terakhir dari umatku Ya zaman kita Al-Mahdi Allah memberikan kepadanya hujan Oh berarti Imam Mahdi muncul ketika zaman kekeringan 3 tahun tadi Pada saat bulu muncul, bumi menumbuhkan tanamannya Harta dibagi-bagikan Banyak binatang ternak umat ini menjadi mulia Hidup selama 7 atau 8 tahun bersama umat Islam Artinya 7 sampai 8 musim haji Berarti 7 sampai 8 tahun Baik, kita persiapkan lagi Tiri-tiri fisik yang lain Tiri-tiri yang lain Ahmad dimuncul dari keturunanku Melalui jalur Fatimah dari Al-Hasan Bukan dari Al-Husain Sebagaimana klep orang-orang siah Kenapa harus dari Al-Husain? Karena Husain menikah dengan gadis dari Persia Sehingga mereka ahlul baik siah itu adalah keturunan Persia Bukan keturunan Rasulullah Jadi beda ahlul baik persi kita dengan persi siah Tidak akan habis dunia Sehingga seorang laki-laki dari keturunanku Akan memimpin bangsa Arab Namanya saya bandar Muhammad Oh berarti Imam Mahdi akan memimpin Arab Setelah kerajaan Arab berakhir Dinasti Il-Bun-Saud berakhir Namanya sama dengan nama ku Dan ayahnya sama dengan nama ayah Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi memiliki hidung yang mancung Dahi yang lebar Rasulullah menyatakan Al-Mahdi mini Al-Mahdi dari keturunanku Ajalal Jabhati Lebar Dahinya Saya sudah mirip dengan beliau dalam dahinya Tipis hidungnya Menandakan hidungnya mancung Saking mancungnya jadi kelihatan tipis Beliau akan memilih dunia ini dengan kesejahteraan Kesejahteraan dan keadilan Kamu melihat jawaban dan zulman Sebagaimana perlu dengan keperbantean dan kezoliman Beliau memimpin 7 tahun Angka 7 lebih banyak disebut ketimbang 8 dan 9 Ada kemungkinan 7 tahun Kita hitung lagi nanti ya Kalau waktu kita cukup Ciri lain Afrikosanaya Gigi-gigi depannya renggang Coba lihat Barangkali ada emas-emas yang giginya renggang Sudah mirip dengan Imam Mahdi Gigi depannya Afrikosanaya Giginya putih cemerlang Jadi kalau beliau tersenyum Kelihatan cemerlang warna putih Beda dengan kita Kalau kita tersenyum warna Putih ke kuning Warna kulitnya Warna kulit orang Arab Jadi agak kehitam-hitaman Bukan hitam negro Tapi hitam Arab Hitam yang itu karena Adaptasi morfologis Adaptasi geografis Karena panasnya Sehingga kelihatan hitam kulitnya Tapi hitamnya hitam Bagus kok Bukaan Ya hitam manis Wal jismu jismu israeli Pisiknya pisik orang Israel Lihat orang-orang Israel Nah seperti itu lah pisik Imam Mahdi Kemudian Syababun Syabun Marbu Artinya Beliau tidak tinggi Dan tidak pula pendek Sedang-sedang saja Baik Kita bersepat Hasanul Wajhi Tampan wajahnya Wajahnya memancarkan saya Seakan-akan ada Beliau adalah bintang yang cemerlang Ya Kasal lihyyati Lebat jenggotnya Tebal Jenggotnya tebal Ya Kita tidak termasuk yang tebal Mas Kemudian Aswadu Di tipi kanannya ada Taylalat Ciri-ciri lain Al-ablaj Artinya Jarak antara arisnya Renggang Tapi lurus Coba periksa Wah enggak mas Sama mas Ajis ya Petunjuk Pelupuk matanya hitam Bukan karena bercelak Jadi ininya hitam Karena mengkerut Kelihatan lebih hitam Dari wajahnya Dari wajah yang lain Perutnya gendut Kedua pahanya kurus Nah yang perutnya gendut Sunahnya sama dengan Imam Mahdi Iya Kedua pahanya kurus Dan pahak kanannya Ada taylalatnya Pundaknya ada Tanda kenabian Baik kita percepat Minnah Alladiyusalli Ainsabnu Maria Makhalfah Nah ini membuktikan Kata Rasulullah Kalau Imam Mahdi Akan menjadi imam Dan Nabi Isa Di belakang Nah Rasulullah Pasti ditampak begini Karena saking sudah Susahnya Negara-negara dunia Maka para ulama Dari negara-negara Islam Tadi pergi ke Mekah Sambil ibadah haji Mereka mengadulkan Kesulitan negara mereka Kepada Allah Sampai pemimpin mereka pun Ada yang di fitnas Sehingga tidak bisa Kembali ke negara mereka Tujuh ulama ini bertemu Kenapa anda datang Bertemu dengan kami Karena kami mencari Imam Mahdi Negara kami sudah seperti Kalau gitu sama Alasan kita Yuk kita cari Ditemukanlah di Mekah Mungkin anda tahu Imam Mahdi Orangnya seperti ini Oh di sebelah sana Terus Terus ke sana Anda akan bertemu Ketemu itu Maka tujuh ulama tadi Mengatakan Ipsiti adakah Kelurkan tangan anda Ubaiku ala sami upah Kami bayat pada anda Imam Mahdi menolak Dia menolak Kata Rasulullah Lepas tu Mahdi Ada ihdam minal ansar Aku bukan Imam Mahdi Aku hanya orang ansar Madinah saja Lari ke Madinah itu Dikejar sama tujuh ulama ke Madinah Eh ketemu Lari ke Mekah Ya tahawal ilal Makkah Wal Madinah Salah semarat Pulang pergi Mekah Madinah Tiga kali Ucing-ucingan Setelah sampai ke Mekah Disitu dia masuk ke rumahnya Allah menahan dia Untuk tidak kabur lagi Allah mengutus Malaikat Jibril Untuk mengislahkan beliau Di malam itu Beliau tidak tidur Karena Malaikat Jibril Datang kepadanya Sebagaimana Rasulullah Didatangnya Malaikat Jibril Diislahkan artinya Satu Dibuang rasa ragu dia Kalau Anda lah Imam Mahdi Engkau adalah orang yang Allah pilih untuk Memimpin kebangkitan Islam Karena sudah saatnya Islam akan bangkit Kemudian beliau dibuang Rasa Rasa sifat yang lainnya Kalau beliau suka Demen game online Dibuang Jadi tidak suka game online Ya Maksudnya Sifat-sifat kemanuasian Seperti biasa itu Dihilangkan Sudah dijadikan orang mudia Lalu Diberikan Ilhamkan Satu iman Dan takwa yang kuat Lalu Dihilhamkan Wawasan tentang dunia Dan diberikan Pengetahuan tentang Strategi perang Menjelang Salat subuh Malaikat Jibril Pergi dan mengatakan Pergilah Terimalah Bayat mereka Maka keluarlah Imam Mahdi Tujuh ulama itu pun Menyambutnya Bersama tujuh ulama ini Ada Tiga ratus Tiga belas Orang-orang Yang menyambut mereka Sebelum salat subuh Dibayatlah Beliau Di antara Rukun Ka'bah Yang ada pintunya Dan Makom Ibrahim Dibayat oleh Orang-orang Tujuh Rasul mengatakan Wa'adadulladina Yubayin Ka'adadi Ahlu badarin Jumlah mereka Sama dengan Pasukan badarku Antara Tiga ratus Tiga ratus Tiga belas Sampai Tiga ratus Nomor belas